Dimana sih ketenangan itu? Apa sih yang saya cari gitu? Eh kok dialog dengan diriku sendiri tuh rasanya juga dialog dengan sang pecipta gitu? Awal-awal kita mengatakan cahaya itu di luar. Tapi sebetulnya cahaya itu adalah kamu gak berbeda dengan cahaya itu. Dialog dini hari kepada diriku sendiri Tak bisa, tak bisa ku tertidur lagi melayang pikir ku tak pasti. Apalagi saat karya resah, gelisah gitu. Nah mungkin teman-teman yang udah pernah dengar lagu aku, lagu Tenang. Aku tuh terilhami menciptakan lagu Tenang tepat di bulan Ramadan tahun 2020 lalu. Saat aku lagi resah, gelisah, rasanya aduh gimana rasanya gundah banget. Pengen banget cerita sama seseorang tapi gak tau mesti cerita sama siapa. Untuk aku yang ngerasanya masih jauh dari agama, sholat juga masih jarang-jarang. Nah waktu itu kayak lagi ah, aku galau banget. Dan akhirnya aku ter-sholat malam deh saat itu. Jadi waktu bulan Ramadan aku sholat malam. Setelah sholat malam dan aku setelah itu rasanya aku bisa intim sekali mencurahkan segala macemnya yang aku keluh kesahkan kepada sang pencipta. Dan setelah itu tuh rasanya damai, tenang. Dan setelah itu entah apa yang terjadi aku terilhami untuk ngetik di notes aku, lirik-lirik dari lagu Tenang. Dan aku memohon sekali kepada Tuhan, ya Allah berikanlah aku petunjukmu, belikanlah aku cahayamu. Tolong dikasih solusi dari segala macam pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hidup aku. Nah siapa tau di antara temen-temen yang lagi nonton sekarang juga lagi ngerasa yang sama sama Yura waktu itu. Kayak ya Allah resah banget, gelisah tapi gak tau mau cerita sama siapa. Nah dan kali ini Yura ingin membahas lebih dalam lagi tentang tenang bersama sosok yang aku hormati sekali. Dan kali ini, di episode kali ini Yura ditemani oleh Bang Dame. Apa kabar Yura? Baik sekali, apa kabar Bang Dame? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah datang. Dan aku tuh pengen banget Bang Dame belajar banyak tentang kehidupan, tentang ilmu agama juga bareng sama Bang Dame. Dan aku juga pengen nanya nih, kan apalagi anak muda masa gini sering banget loh kayak, aduh pengen banget ya tenang, sering banget galau nya gitu kan. Dan apalagi kayaknya perspektif atau makna tenang atau mencari ketenangan tuh sekarang agak bergeser, pengen healing-healing, staycation, jalan-jalan atau ke tempat-tempat yang ngerasanya, aduh kayaknya kalau gue jalan-jalan ke sana gue pasti tenang. Tapi biasanya bukan hanya tenang, tapi uang hilang gitu kan juga. Habis lah gitu uangnya. Nah aku tuh pengen juga nanya, belajar banyak sama Bang Dame. Mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman adalah, gimana sih Bang kita bisa mendapatkan ketenangan yang sejati gitu? Supaya kita juga punya rasa damai yang tenang, jadi bukan cuma senang-senang yang sementara gitu. Boleh ada Bang Bang di-sharing sama kita? Wah pertanyaannya bagus juga. Terima kasih pertanyaannya Yura. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat yang menonton acara ini. Jadi kita memulai apapun dengan Bismillah, itu sebetulnya sudah satu sistem yang datang dari agama agar kita bisa tenang. Meskipun saat ucapainya itu, Bismillahirrahmanirrahim, belum ada keterlibatan rasa. Tapi pertanyaan tadi Yura itu sebetulnya dialami semua orang, termasuk orang yang sudah dewasa sekalipun. Saya sendiri pun pernah mengalami itu. Jadi pada waktu kita mengalami proses pencarian ketenangan itu, kita masih nyari ketenangan nih. Aku akan tenang, aku akan bahagia kalau semua orang mencintai aku. Kalau aku rumahnya bagus. Kalau aku berada di alam. Kalau aku dengerin musik. Jadi kalau, 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 kalau. Tapi pada saat kita sendirian kembali seperti yang dialami Yura tengah malam itu. Ini gue sendiri lagi nih. Lonely banget nih gitu kan. Nah kita nyari lagi tuh ketenangan. Dan gak datang-datang gitu. Senang-tenang yang saya kunjung datang. Gak datang-datang gitu. Jadi kadang-kadang orang berpikir ketenangan itu datang dari pencapaian sukses. Terus dia diterima banyak orang. Followersnya paling banyak gitu kan. Banyak yang like gitu kan. Banyak yang like gitu kan. Tapi itu begitu ada kontranya. Tidak terjadi seperti yang diharapkan. Maksudnya namanya seperti pergi lagi. Dan rasanya memang pergi gitu. Nah disinilah sebetulnya ada tuntunan dari agama. Kalau, kalau di Al-Quran jelas sebetulnya. Ada ayat surat Ar-Rat itu surat 28 ayat 30 dikatakan. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati tenteram. Orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Itu hatinya tenteram dengan mengingat Allah. Cuman kan saya lagi sholat saya ingat Allah kok. Tapi gak tenang gitu. Dimana salahnya gitu. Saya suka nanya gini Yura kalau sama anak muda. Kalau HPmu lagi lobet. Itu diapain? Dicas. Kalau kamu lagi lobet diapain? Gimana caranya supaya ngecas lagi gitu seger. Bahagia lagi. Saya dengerin musik katanya. Saya nongkrong. Saya merokok. Saya kemana? Dia bilang begitu. Saya lagi nunggu ada orang bilang anak muda. Saya kalau lagi lobet mau tenang. Saya sholat bang. Gak menjauh begitu. Jarang susah kali ya. One in a million mungkin ya. Itu dia. Tapi kan sebetulnya ini ada dari satu sisi agama bilang. Dengan jikir. Dengan sholat. Kamu bisa tenang. Tapi tidak terjadi gitu. Nah Yura punya pengalaman waktu tengah malam itu. Di lagu tenang itu. Kan gelisah tuh. Resah. Saya pun mengalami. Nah dalam proses itu. Ketika ada dialog jujur. Kita seperti mulai melakukan inquiry. Pertanyaan pada diri sendiri. Di mana sih ketenangan itu? Tuhannya kok abstrak gitu. Apa sih yang saya cari gitu. Itu semua orang mengalami itu. Nah pada momen-memen seperti itu. Ketika kita rasanya berserah. Rasanya berserah kan. Tuhan. Entah Tuhannya di mana gitu kan. Ya kan sih. Jadi bagaimana supaya kita tetap tenang. Apa itu tenang yang sejati. Kalau secara konsep. Tenang itu dengan mengingat Allah. Tapi kita itu masih tergoda mencari tenang itu pada objek. Pada sesuatu di luar kita. Pada suami saya kalau dia selalu di rumah. Pada anak saya yang sukses. Itu tenangnya tidak permanen. Sampai satu titik nanti. Kita berhenti mencari pada objek. Berhenti mencari keluar. Ternyata tenang itu gak perlu kemana-mana. Tenang itu ternyata istirahat aja. Istirahat. Kadang-kadang kalau orang yang sudah mulai belajar meditasi atau tafakkur. Ya mindfulness. Dia just bernapas aja. Banyak teman-teman yang ngerokok kayaknya itu jadi cari pembenaran. Sebenarnya kan tenang itu sudah ada. Cuma kita tidak punya pengetahuan yang clear. Kita menganggap tenang itu pada objek. Pada sesuatu. Sementara itu berubah. Nah jadi teman-teman harus mengalami gelisah. Sampai gelisah parah. Mentok. Habis itu. Nah di titik itu. Kita terbuka kepada satu ketenangan yang. Ini loh aku gitu. Itu yang disebut hakikat jikir sebetulnya. Rest in God. Rest in God. Rest in God. Kalau kita ajak ke simbol orang pergi haji, itu sebetulnya hijri semail pasrah. Saat kita self-surrender, drop semua. Mungkin awal-awal maksa. Aduh capek gue. Tapi begitu kita lelah capek di situ. Tenangan di situ. Cuma pikiran aktif lagi nih. Napsu kita keinginan kita banyak lagi. Kita terjebak lagi mencari ketenangan itu keluar kemana-mana. Sampai pada satu titik kita balik lagi gitu. Jadi kalau ditanya Yura tadi. Gimana sih ketenangan ini? Apakah saya perlu healing kemana? Iya. Begitu kita belum sadar. Kita akan menganggap ketenangan itu disupport dari alam. Disupport dari musik. Ketemu orang yang nyambung. Orang yang dicintai gitu. Jadi begitu saya sudah. Eh ketenangan itu ternyata gak perlu kemana-mana. Namanya dari tenang itu kan happy kan? Happiness. Damai. Damai bersamamu gitu. Always with you gitu. Damai bersamamu ya. Mu yang besar gitu ya. Mu yang besar. Bahkan you are peace itself. Kamu adalah damai itu. Kamu yang your heart gitu. Your jati diri. Diri sejatimu itulah kedamaian itu. Tapi kan pikiran datang lagi nih. Pulang balik. Gitu dulu kira-kira. Terus juga ya bang. Ya di pengalaman aku bikin lagu tenang ini. Saat kayak aduh pengen dapet nih petunjuknya. Ya Allah apa jawabannya gitu kan. Kadang itu sebagai manusia juga banyak sekali pertanyaan. Yang kapan ya Allah dikasih jawabannya gitu. Nah itu di yang kata Bang Damai tadi. Berlatih nafas. Lalu berdiam diri dalam hening. Dan aku juga percaya bahwa. Rasa tenang dan damai itu sebenarnya menandakan bahwa. Nyanya tuh yang pencipta tuh hadir dalam hati kita gitu. Nah aku tuh setelah misalnya lagi husyu-husyunya gitu kan. Susah banget ya husyu ya Bang. Tapi pas lagi kayak malam lagi hening selama-selama. Husyu. Dan aku tuh melakukan dialog kepada diri aku sendiri. Yang kayak dicurhatin semuanya nyanyanya-nyanya. Tapi ternyata aku. Eh kok dialog dengan diriku sendiri tuh rasanya juga dialog dengan sang pecipta gitu. Karena kan kita ya kayak ngobrolnya via batin gitu kan. Enggak kita ucapin gitu. Tapi dalam batin tapi gak lama dari situ juga rasanya tuh jawabannya tuh ternyata lewat batin aku juga gitu. Kayak habis gini, gini deh. Habis ini, gini deh. Itu juga gak sih Bang ya sebenarnya? Itu dialog diri ini. Ini kan sebetulnya mengajak kita untuk mengenal diri kan. Mengenal siapa aku yang sebenarnya gitu. Siapa aku. Secara umum kan orang menganggap dirinya badan ini. I am body. Aku just money. Jisim kalau bahasa Arabnya itu. Tapi sebetulnya kan ada yang hidup nih. Buktinya apa? Napas ini. Jadi ada just money, ada rohannya. Ya kan? Ini penting nih konsepnya dulu. Supaya nanti setelah mendengarkan itu, Oh bahagia tenang itu ternyata gak perlu cari kemana-mana gitu. Kenapa? Karena saya sudah tahu diri saya. Diri saya yang sejati gitu. Jadi pada waktu kita sudah sadar ada just money, ada rohani. Terus antara just money dan rohani, Di situ ada aktivitas nih. Perasaan, pikiran, memori. Ingat mantan misalnya kan gitu. Besok gimana gitu kan. Itu kan aktivitas tuh. Kayak ada dua diri di dalam kita. Ada diri yang gelisah, tapi ada diri yang it's okay kok gak apa-apa. Iya sering terjadi kan kayak ada dua suara gitu di kepala kita. Itu dia. Nah ada suara-suara yang suka berubah-berubah, ada yang selalu bersama kita. Ini yang belakangan saya kenalkan yang disebut dengan kesadaran rohani. I am. I am. Nah di agama itu suka disebut siapa yang mengenal dirinya dikenal Tuhan. Orang, aku kan udah kenal diriku, tapi gak clear. Jadi karena itulah kita perlu diam kayak yang dilakukan Yura Tengah Malam itu. Amati aja. Diamati aja. Cuman kan kadang orang, Gak apa-apa nih? Gak apa-apa nih? Oh gitu kan? Padahal sebetulnya kadang-kadang sakit itu berkah loh Yura. Ya ini pertanyaannya ke teman-teman, mau dipaksa istirahat melalui dirita atau sakit? Atau dengan sadar, aku mengistirahatkan diri. Ada cara dipaksa istirahat itu melalui dirita, musibah, struggling, kita disakiti orang, gak bisa ngapa-ngapain. Atau karena kita udah tau polanya, saya mau istirahat. Nah di agama itu, itulah gunanya sholat, jikir sebenarnya. Sebenarnya itu juga jadi waktu rest itu ya. Rest in God. Rest in God. Rest in me time. The real me time. Bukan mini PT, mini PT, salon spa. Ya itu support. Ingat ya, gak apa-apa. Gak ada yang salah dengan itu. Healing kebalik. Itu juga gak apa-apa. Stekisnya gak apa-apa. Tetapi itu gak permanen. Iya. Gak permanen. Ketenangan yang sejati gak didapat. Tapi begitu kita melakukan satu proses inquiry, penyelidikan diri, ikro. Tenangan itu apa sih sebetulnya? Kita selidiki. Momen di mana kita mengalami ketenangan yang tanpa sebab itu, itu saya analogikan begini Yura. Kita kan suka ngeliat langit biru. Ada cahaya dong, ada langit biru luas kan. Terus ada awan menutupi. Mendung. Ketika mendung terjadi, kita menganggap langit gak disitu. Padahal warnanya masih biru disitu. Langit ada disitu, tapi karena ditutupi awan, aduh gak ada langit nih. Gelap nih hidup aku gitu kan kerasaannya gitu ya. Begitu awan itu memecah, tiba-tiba ada langit biru. Tutup lagi. Nah kita berpikir, langit itu momentri adanya disitu. Padahal dia selalu disitu. Selalu disitu. Nah langit itu simbol dari Tuhan yang selalu ada bersama-sama, tanpa batas. Tapi pikiran kita awan itu tuh. Apalagi mendung. Makanya itu tertutupi gitu. Dan ingat ya, awan itu simbol pikiran, emosi. Itu tidak solid. Teman-teman begitu nutup mata nih, diam. Kan masih ada tuh awan-awan pikiran, ini itu, overthinking. Tapi begitu kita dengan dibantu nafas, lama-lama kita akan sadar kita adalah ruang tanpa batas. Kita semua bisa begitu. Dan itu aslinya kita. When you realize ketika kamu nyadari aku adalah sky tanpa batas. Hening. I am peace. Ini yang disebut Allah bijik lillahi tatmai yukum. Ingat. Hanya dengan ingat Allah. Allah disitu tanpa batas. Kamu tanpa. Mudah sebenarnya. Mudah banget. Cuma kita senang drama Korea kan. Drama Turki kan. Kita senang hidup itu sinetron. Kalau enggak, enggak seru kan gitu. Ya enggak apa-apa. Yang penting bisa pulang. Terus seperti pulang. Sebenarnya banyak banget ini. Jadi nanti episode-episode kita juga ada ini membahas tenang. Terus juga ada membahas tutur batik. Tepu-tipu. Terus jalan pulang. Dan ternyata aku amaze. Kok ternyata berkesinambungan. Ini kayak seperti perjalanan manusia di kehidupan. Gak tau. Aku benar gak sabar. Itu ajaib juga untuk aku. Dan mungkin nanti kita akan membahas juga nanti episode-episode selanjutnya. Tapi karena ini kita bahas tenang dulu bang. Terus aku menarik sekali yang kata bang Dame bahwa sebenarnya mudah gitu kata bang. Mudah bang. Itu tuh kita lakukan setiap hari, setiap saat. Apalagi saat kita menyadari nafas yang tadi kata bang Dame itu. Tapi kadang kan kita nafas. Eh kadang kita juga gak sadar. Kita tuh lagi nafas ya gitu. Nah gimana ya bang supaya kita lebih menyadari lagi nafas gitu. Apakah memang kayak. Apalagi untuk kita yang mungkin baru ya. Baru mau. Oke. Oh ternyata dengan kita menyadari nafas ini kita menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita gitu. Nah gimana ya praktisnya gitu bang. Supaya kita lebih sadar lagi sama nafas kita dan semakin menyadari lagi kehadiran Tuhan tuh lewat sehari-hari kita lewat nafasnya gimana? Saya terus-terang menyadari nafas sadar itu ketemu Tuhan. Saya harus mengalami sakit parah loh Yura. Tahun 2007. 2007. 2007. Jadi nafas saya terganggu. Terus juga saya mengalami semacam kayak MDA gitu near lead experience. Tidak jikir tidak bisa nolong saya wirid. Kemudian juga guru tidak datang, baca buku tidak tenang, ritual gak tenang. Tiba-tiba saya menemukan nafas. Apa pegangan terakhirmu saat situasi tersulit? Ada dialog batik. Itu saya tulis juga itu di buku. Apa pegangan terakhirmu? Tuhan yang gak hadir saat ini. Aku dari tadi menyembunakan, aku gak hadir. Guru tidak hadir. Tiba-tiba seperti ada yang menuntun. Sekarang saya tahu itu siapa. Kamu nafas saja. Saya gak mau wapak. Saya hanya fokus ke nafas. Tiba-tiba saat bernapas itu. Aku di sini. Di sejak itulah saya sangat menghargai nafas. Tapi saya juga ngerti kenapa teman-teman yang ngerokok kalau dia pusing. Kayak relate-nya orang-orang di sini. Sekarang ada elektrik kan. Sebetulnya mau dapat itu. Nah gimana praktisnya? Pertama-tama perspektifnya dulu Yura. Kesadarannya. Masa harus teman-teman ngikutin kayak saya. Harus sakit parah. Jangan dong. Jangan sampai. Karena itulah teman-teman. Kapanpun teman-teman ingin mengalami ketenangan jikrulu. Jikirlah dengan nafasmu. Berzikirlah dengan nafasmu. Karena itu ada hadis nanti. Aku ada dalam setiap tarikan nafasmu. Aku ada. Aku hadir dalam setiap tarikan nafasmu. Kurang apa lagi Tuhan? Aku rekan. Jadi mudah banget. Tidak harus nafas panjang. Just sadar aja. Jadi banyak guru yang mengajarkan itu. Apakah sufi, apapun dari tradisi agama manapun. Itu selalu mengajarkan itu. Jadi kalau sekarang misalnya Yura dan teman-teman anak muda. Gimana caranya tenang? Kembali ke diri sendiri. Gimana caranya kembali ke diri sendiri? Be aware of breathing. Be aware of breathing. Bang, ini menarik sebenarnya. Ini jadi relate sama kehidupan aku sekarang belakangan ini. Entah kenapa setelah merilis lagu Jalan Pulang. Aku gak tau kesambet dari mana. Terus tiba-tiba panggilan hatiku belajar freediving. Belajar freediving. Kayak kenapa ya? Aku juga awalnya kayak. Cuman aku tuh pernah mendengar ada sebuah quotes dari. Orang kalau misalnya kamu gak tenang. Kamu tuh gak akan bisa freediving. Gak akan bisa turun ke bawah. Gak akan bisa ke air. Dan gak akan bisa menemukan ketenangan itu. Kalau kamu gak tenang tuh gak akan bisa. Terus kan aku kayak menentang diri. Masa sih? Akhirnya udah aku random. Bang, kemarin ini cerita-cerita kehidupan yang curhat. Terus pertama kali belajar freediving tuh tuh memang belajar dikasih waktu satu setengah menit untuk menenangkan diri. Yaitu caranya itu bernafas. Jadi bernafasnya yang ada kalau aku tuh adalah tarik nafas tiga detik, tahan lima detik, buang lima detik. Dari setelah itu tuh jantungku akan melambat, melambat, melambat. Dan saat melambat tuh awalnya aku juga kan masa sih gitu. Pas aku cobain kayak udah satu setengah menit itu tarik tiga detik, tahan lima detik, buang tujuh detik. Dan itu rasanya dalam satu setengah menit aku fokus sama nafas itu ajaibnya bang. Terus kayak, terus gimana ya ngejelasinnya kayak? Coba Yura sedikit, apa itu? Itu apa gitu? Itu apa tuh ya bang? Itu tuh langsung kayak langsung connect sama diri aku sendiri. Terus tubuh aku begitu relax dan kayak tiba-tiba tuh saat oke tarik nafas panjang, udah siap. Kamu tahan nafas sepanjang-panjangnya yang kamu bisa di dalam air. Di situ yang aku rasakan satu titik adalah kata berserah. Berserah, kok bisa gitu ya? Aku kayak, ha? Aneh banget. Tapi kayak teori-teori yang aku dapatkan dari agama dan lainnya itu pas aku praktekin tuh bener-bener yaudah pasrah. Dan aku percayakan Tuhan akan menjaga aku di dalam air ini gitu. Dan itu aku menemukan diriku yang... Terus ya? Iya, terus ya. Menemukan diriku yang dalam itu saat itu. Yura, kalau kita mati kesitu. Wow. Yes. Wow. Kan saya pernah ceritakan mengalami dua kali mati suri itu jadi itu. Itu sebabnya Yura, kalau di dalam tradisi lain ada namanya baptis. Di Jawa juga ada itu. Sebetulnya simulasi yang diving itu, kita nyelam ke dasar laut. Itu kan real banget. Karena kita harus betul-betul tenang, atur nafas. Baru kita bisa dapat banget kan. Terus, hal yang sama kita gak usah ke air. Kita nyelam. Kemana? Ke batin. Itu nyelam sama. Rasanya sama. Iya, wow. Iya. Makin dalam. Aku... Amaze sendiri ya. Aku jadi kayak... Kalau... Nah, pada saat kita berada diving itu di dalam. Kita sendiri, tapi kita tak terbatas. Kita adalah kedamaian itu. Itu bang, bener banget lagi. Iya. I am pleased. Nah, itulah. Itulah lagu ini. Nah, waktu Yura dapat itu lagi tahajud. Dia baru sekelebat gitu. Ngelihat langit itu ketika awannya terbuka. Iya, iya. Tapi begitu diselami lagi. Oh, ternyata saya sepis. Langit itu kan tampak batas. Sebenarnya langit biru itu gak benar. Itu optic illusion. Itu tampak biru. Tampak biru. Tampak biru kan kalau kita ke angkasa itu gak ada biru gitu. Tapi kita sudah terbiasa. Bintang kecil di langit dan biru. Itu tampak udah jadi culture bahasa begitu. Tapi begitu di makmai Samawati. Itu sebetulnya batin yang luas tanpa batas. Jadi kalau Yura atau teman-teman sudah mulai tenang ataupun familiar terbiasa ke situ. Itulah tempat istirahat kita. Dimanapun berada. Dimanapun berada kapanpun. Jadi gak harus tengah malam aja gitu kan. Kadang-kadang mindset aku tuh tenang tuh tengah malam gitu. Padahal kapanpun itu tuh. Kapanpun. Tapi memang kalau secara natural, secara individuality. Tengah malam itu supporting banget kan gitu. Tapi sekarang ada internet, ada ini, ada macet. Agak susah juga. Kalau Nabi kan ke gua. Kalau Ramadan ini kan ngajarin kita itu. Rasanya seperti di gua. Ini gua. Rasanya seperti di gua. Ya memang benar. Gua batin gitu. Nah di dalam gua batin itu kan ada tuturnya itu kan. Tutur batin ku. Jadi kita akan salah. Itu juga ada yang nanti setelah ini juga mungkin kita akan bahas tentang tutur batin ku. Tak akan salah. Ternyata yang tak akan salah tuh bukan. Nah nanti kita cerita lagi abis ini. Apalagi tentang tenang nih. Ini di eksplor lagi. Aku tuh pengen juga perspektif dari Bang Dame saat membedah lirik tenang nih. Ya dari yang saya ulas waktu lirik tenang itu ya. Ini kan pengalaman yang luar biasa. Dialog dini hari kan. Kepada diriku sendiri tak bisa ku tertidur. Malah yang pikir ku tak pasti. Itu kan dialami semua orang. Ya kehidupan ini ya gak pasti gitu kan. Terus disitu ada permintaan hamba. Oh iya kan. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Gimana nanti? Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Menanti-nanti cahayamu. Beri aku petunjukmu. Kadang-kadang kelam ini datang. Menghampiri. Itu yang awan-awan tadi itu kan kelam-kelam itu kan. Terus ada. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Menanti-nanti cahayamu. Beri aku petunjukmu. Tenang-tenang. Oh datanglah tenang hari ini. Nah tahap awal kita masih menganggap cahayamu itu di luar. Aku diterangi cahaya. Itu tahap awal. Makanya kita masih mencari cahaya itu. Keluar. Keluar. Kepada selain diriku. Tapi kalau kita sudah sadar ini cahayanya. Asalnya dari mana? Cahaya ini apa sebetulnya? Tenang ini apa sebetulnya? Nah disitulah nanti ada fungsi guru memberita. Kamu tidak berbeda dengan cahaya itu. Ternyata aku adalah cahaya itu sendiri. Iya. Kamulah cahaya itu. Dan kita setiap masing-masing individu itu punya cahaya itu. Cahayanya. Cahayanya. Yang ada dalam. Nafasnya. Aku ciupkan rohku. Ini yang dilupakan bertahun-tahun. Berabad-abad oleh manusia. Ketika kita sudah menadari tahap awal. Kita menunggu dulu. Menanti cahayanya. Cahaya simbol ketenangan. Simbol petunjuk. Yang menerang. Dan itu naturally. Yura menulis itu. Kalau bisa ditanya. Si presiden. Gak tahu. Datang aja gitu sendiri. Kayak. Tiba-tiba kayak. Kayak. Kerasukan itu. Dalam beberapa menit. Eh kok nulis ini ya. Gitu tuh rasanya. Karena jujur. Nah sekarang. Saya mau memberitahu. Awal-awal kita mengatakan. Cahaya itu di luar. Tapi sebetulnya cahaya itu adalah. Kamu gak berbeda dengan cahaya itu. Itu satu. Yang kedua. Tenang itu kita pikir di luar. Ternyata aku adalah tenang itu. Tadinya kita pikir cinta itu ada di luar. Ternyata aku adalah kasih itu. Aku damai itu. Karena aku yang besar itu ada di luar. Iya. Tetesan itu ketika libur dengan laut. Tetesan tidak berbeda dengan laut. Kapan kita mengalami itu? Saat kita istirahat. Saat tidak ada aktivitas pikiran. Saat kesadaran kita terhadap dunia fisik itu disappear. Mudah kan kesitu sebenarnya. Sebenarnya mudah kan. Nah bayangin teman-teman yang diberkati mendapatkan ini. Mengerti ini dan bisa praktik. Itu tinggal ulang-ulang. Nah baru nanti kita bisa bicara apa ketika kita berada di ketenangan itu. Di ruang batin itu. Apa tuturnya di situ. Aduh benar-benar gak sabar kayak episode berikutnya itu tiru batin ya kalau gitu ya. Terus juga ini ada lirik ini Bang Dame. Karena waktu itu kayak ya Allah. Itu bagian dari doa aku juga sih saat lagi di sholat malam itu. Jauhkanku dari sedih itu. Aku merindu padamu. Jadi mungkin lagu ini yang sebenarnya jadi gerbang Yura. Kayaknya tuh kayak menembakin SOS gitu ke ya Allah gitu ini. Lagi kayak ada sebuah kerinduan yang sangat besar sekali rasanya. Ya itu dia Bang. Maksudnya Alhamdulillah ya karir bagus. Keluarga oke. Semuanya lagi baik-baik aja. Tapi ada kerinduan yang begitu besar sekali yang. Aduh aku tuh merindu sekali kepadamu. Tapi harus kemana? Harus gimana gitu. Terus ya dari situ juga aku ada doa. Jauhkanku dari gelap itu. Aku kembali padamu. Atau mungkin kerinduan itu adalah. Karena memang aku harus bertemu denganmu. Aku ingin kembali kepadamu. Mungkin seperti itukah gitu. Ya. Jadi sedih itu. Kalau kita belum mengerti itu. Kita ingin jauh dari sedih. Padahal dalam rasa sedih itu. Itu adalah kerinduan. Sedih itu adalah kerinduan. Kerinduan kepada yang hakiki. Makanya Jalaluddin Rumi. Seorang subi besar. Dia sudah bisa menikmati sedih. Hey. Dona. Seperti kita menikmati sedih. Kadang soalnya. Tapi salah gak ya. Kalau misalnya aku sama Dona. Biasanya kalau sedih itu. Kita memelihara perasaan sedih itu. Sampai. Ya udah. Diselami gitu. Rasa sedihnya. Sehingga pas lagi diselami. Jadi ilham. Jadi karya. Dan lain-lain. Ya itu makanya saya bilang. Tahap awal. Kan dengan kata-kata jauhkan ku dari sedih itu. Ini belum sadar ini. Belum sadar ya. Belum sadar yang hakiki. Tapi jadi kerinduan. Jadi aku dan engkau. Jauhkan aku dari sedih itu. Tapi begitu dalam kesedihan itu. Aku merindu. Nah ini kan langsung. Saya suka bilang kalau kita kangen sama orang tua. Sedih mengingat orang tua. Kamu lagi ke lubangnya lagi masuk. Sedih itu gelombang konek kepada yang kita rindukan. Dimana ada sedih. Disitu saat yang sama ada kerinduan. Tapi entah apa yang kita rindukan itu. Biasanya ada sosok dulu kan. Sosok yang memang kita familiar. Pada satu titik nanti sosok itu adalah utusan ataupun wajah Tuhan yang menambil pada kita. Itu gunanya pengetahuan. Seperti yang kita dialogkan hari ini. Jadi jauhkan aku dari gelap itu. Ternyata waktu kita diving. Enak banget gelap itu. Tuh Bang. Susah banget jelasinya. Tapi itu. Iya itu. Enak banget. Karena dalam kegelapan itu. Orang takut pada kegelapan. Karena dia belum mengenalinya. Mengenalinya. Padahal begitu sudah kita mengenalinya dalam kegelapan itu. Justru kita mendengarkan tutur batin yang akurat kan. Suara hati itu. Jauhkan aku dari kegelapan itu. Aku kembali kepada kamu. Ini kayak paradok. Yura. Dalam kegelapan itu justru I'm here katanya. Kegelapan itu Tuhan hadir tanpa form. Just feeling. Feeling juga kurang pas. Hadir aja. Nah makanya. Nabi ke gua. Nabi Musa juga begitu. Kalau kita mungkin di rumah kita taruh gua hero kita di rumah. Atau raudoh kita. Di situ kita menyenalinya. Setiap kita masuk situ. Kita pure. Jadi jangan takut kegelapan sebetulnya. Yang takut kegelapan itulah yang kita periksa. Itu pikiran yang belum sadar. Jauhkan aku dari sedih itu. Oke. Tapi sedih ini kan jadi aku rindu pada dia. Jadi aku rendah hati. Jadi aku dekat. Jadi aku dekat. Bukankah kesedihan itu membuat ratapanku jadi begitu tulus gitu loh. Iya iya iya. Ini kan yang banyak orang lain gak paham selama ini. Wow. Tapi saya kasih tips. Ketika si sedih datang kita gak kuat. Oke I am aware of sed. Bukan aku sedih. Tapi aku menyadari perasaan sedih lagi datang. Iya. Aku menyadari perasaan marah sedang lewat. Sedang lewat. Aku menyadari rasa takut lagi lewat. Tapi cuma lewat aja nanti juga. Iya. Dan jangan dimarahin takutnya. Jangan dilawan. Sadari. Nah kalau kita sudah seperti itu. Ini sebetulnya esensi meditasi. Esensi ikro. Esensi dari kontemplasi. Oke datang. Malah kita bisa transformasi sedih itu jadi kerinduan. Dari kerinduan itu jadi cinta yang membara api gitu. Ini perlu latihan. Ya jadi ada sedih psikologi. Ya galau-galau gimana gitu. Tapi ada sedih yang dibawa ke atas. Ke Tuhan. Kita masih sering menyebut atas. Padahal. Kepada yang hati. Kepada diri sejati. Jadi gak apa-apa dipelihara aja sedih itu. Dalam arti diolah itu sebagai sifat manusia dalam menjalani hidup ini. Penuh warna gitu. Wow. Mudah-mudahan dengan ini kalau dari sisi Al-Quran itu jangan takut kalau si sedih datang. Si worry, si anxiety, apapun itu. Tapi hadapi dia. Itulah undangan untuk kita diam. Memeriksanya. Nah pada saat kita memeriksanya, diam itu istilah itu tiba-tiba ketanangan. I'm here gitu. Dan saat diam itu juga kita menyadari nafasnya gitu ya. Dan berlatih terus untuk menyadari nafas kita sehari-hari. Menyadari nafas dan menyadari yang bernafas. Menyadari nafas dan menyadari yang bernafas. Karena yang kasih kita nafas kan bukan kita ya bang. Iya. Apa itu yang menyadari nafas itu? Pencipta itu ya sedang bernafas dalam kita. Iya, akikkan diri kita. Wow. Dan rasanya seru sekali. Karena ini episode kali ini kita membahas tenang. Tapi juga tadi bang Dame sudah cukup menyinggung juga. Ada kayak suara batin. Terus juga ya kita seperti hidup di dunia yang juga penuh tipu-tipu. Dan juga pada kemana sih setelah ini kita ternyata ada akan ke jalan pulang. Jadi selain episode tenang ini juga nanti akan ada pembahasan lagu. Itu dia tadi dunia tipu-tipu. Lagu tutur batin dan juga jalan pulang. Sebelumnya aku pengen minta bujangan dong dari bang Dame untuk anak-anak muda. Sedikit. Singkat untuk penutupan. Jadi anak-anak muda yang sekarang pengen healing ke Bali atau kemana. Itu tidak apa-apa. Tapi itu tidak permanen. Sebetulnya itu adalah panggilan untuk kita menemukan ketenangan di dalam diri kita. Ketenangan bersama dirimu sendiri. Ketenangan apa adanya dirimu. Nah kalau teman-teman sudah dapat wajah apa pembahasan ini. Disitulah kita jadi paham bahwa rumah Tuhan. Hakikat diri kita itu adalah in you. Di dalam diri kita. Di dalam diri kita yang sejati. Benar. Terima kasih banyak bang Dame. Selain episode ini juga akan ada episode pembahasan lagu dunia tipu-tipu. Juga tutur batin dan juga jalan pulang. Jadi kita ketemu Yura di episode lainnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.